Jumat pekan lalu, panitia seleksi calon pimpinan KPK mengumumkan daftar calon yang telah lolos seleksi administrasi 194 calon dari 611 yang mendaftar dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dan harus mempersiapkan diri ke tahap seleksi selanjutnya Sebagian besar calon pimpinan yang lolos adalah pria berprofesi sebagai advokat dan berasal dari luar ibu kota Jakarta Selain itu, sejumlah nama yang cukup dikenal publik termasuk calon yang lolos yakni pejabat KPK pejabat negara serta kader partai politik Tak ketinggalan, lima polisi aktif dan purnawirawan pun siap mengikuti seleksi tahap kedua Salah seorang di antaranya bahkan didukung waka Polri yang sempat bermasalah dengan KPK karena kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat negara Respon pun langsung muncul dari aktivis anti korupsi Keterlibatan korupsi bayangkara di seleksi calon pimpinan KPK dikhawatirkan tidak objektif terlebih saat memeriksa rekam jejak calon yang berlatar belakang polisi Lantas bagaimana dengan calon pimpinan lain yang jejak rekamnya di upaya pemberantasan korupsi belum pernah tercatat? Apa saja saran yang akan direkomendasikan lagi ke panitia seleksi demi menghasilkan pimpinan KPK yang ideal? Bagaimana juga kesiapan panitia seleksi menyelesaikan tugas mereka sekaligus memenuhi harapan publik sampai akhirnya daftar calon pimpinan diserahkan ke Presiden Jokowi pada akhir Agustus mendatang? Bisakah sembilan Sri Kandi mencapai target yang mereka amban? Untuk membahas figur ideal di KPK kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Berita 1 pagi ini Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto dan kita juga akan mencoba menghubungi Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Destri Damayanti melalui sambungan telepon Dan pemirsa kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-00308 atau 021-529-00311 Nanti kita akan coba tampilkan kembali komposisi mereka yang lolos di tahap administrasi Saya langsung ke Mas Agust Mas Agust ini kalau kita melihat proses seleksi calon pimpinan KPK Kita berharap pimpinan KPK yang akan ada nanti adalah tentunya lebih baik dari pimpinan yang sebelumnya dan tidak ada masalah seperti yang terjadi saat ini Nah, apa yang perlu dicermati supaya pimpinan KPK yang terpilih nanti betul-betul pimpinan KPK yang berani, kuat, dan tidak bermasalah? Ya, menurut saya memang harusnya setiap periode itu akan semakin baik punya keberanian, punya integritas, dan lain-lain tapi yang menurut saya yang harus di-stressing saat ini adalah karena KPK sedang posisinya juga dalam kondisi yang sangat bermasalah ada badai yang begitu kuat menurut saya pansel jangan memberikan keistimewaan tertentu representasi lembaga contohnya adalah representasi dari kepolisian dan kejaksaan menurut saya ini harus jadi pegangan kuat karena ketika pansel kemudian seolah-olah memiliki paradigma bahwa ada, harus ada wakil dari kepolisian atau kejaksaan di institusi KPK saya khawatirnya nanti adalah tidak lagi ada objektivitas terhadap para calon Bukankah itu akan juga menimbulkan sisi positif lain artinya bisa memberi apa namanya harmonisasi koordinasi yang lebih baik dengan lembaga-lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian itu seandainya ada calon pimpinan dari dua lembaga itu Saya tidak, saya tidak punya keyakinan seperti itu karena ini kan KPK paling tidak sudah dimandatkan berdasarkan undang-undang mereka memang punya kewenangan untuk itu kepolisian ataupun kejaksaan tentu harus patuh terhadap itu kalaupun tidak ada representasi dari kepolisian atau kejaksaan selama nanti seleksinya adalah fair menurut saya kepolisian dan kejaksaan kalau memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi tidak ada semacam I spread the corpse gitu ya seharusnya ini tidak terjadi lagi Apa sih sebetulnya dikhawatirkan sama Mas Agus kalau memang ada apa namanya ya dalam tanda kutip kayak privilege seperti itu menurut saya berdasarkan undang-undang sudah jelas berdasarkan undang-undang KPK pasal 21 ayat 4 sudah disebutkan bahwa pimpinan KPK otomatis menjadi jaksa menjadi penuntut dan penyidik gitu otomatis artinya siapapun nanti entah itu wakil dari masyarakat sipil entah itu wakil dari BPK ataupun institusi lain ketika jadi pimpinan maka dia otomatis adalah penyidik dan penuntut jadi tidak perlu lagi representasi dari dua institusi tersebut nah kemudian yang kedua untuk menjaga fairness kompetisi yang benar-benar adil buat semua para calon kami bukan antipati terhadap kepolisian atau kejaksaan tapi kita mengharapkan ada kompetisi yang benar-benar adil ada fairness bukankah ini kan pimpinan KPK ada lima ya bukankah juga akan lebih ideal kalau dari lima anggota itu dan lima pimpinan itu juga terdiri dari apa namanya berbagai elemen gitu termasuk juga jaksa polisi di sana ada juga mungkin juga ada aktivis anti korupsi segala macam bukankah seperti itu kita berharap idealnya seperti itu tapi lagi-lagi ini kan basisnya nanti bukan lagi hanya sebatas background tapi kompetensi kapasitas keberanian rekam jejak kalau semua calon itu kemudian secara ideal ternyata memang ada wakil dari kepolisian atau kejaksaan no problem tapi jangan ujuk-ujuk di depan dikatakan bahwa harus ada representasi dari kepolisian dan kejaksaan artinya ini mengeliminir potensi calon-calon lain ini hanya apa namanya hanya karena alasan fairness aja ya salah satunya itu kemudian yang kedua adalah kita khawatir sebenarnya ada rasa khawatir juga bagaimana kalau kemudian kita lihat lagi mandat dari KPK bahwa salah satu mandat utama dari KPK bukan hanya membersihkan koruptor yang berbasis penyelenggaran negara tapi aparat penegak hukum juga artinya kalau kemudian benar-benar nanti ada wakil dari dari kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki integritas yang kuat kita khawatir coy yang terjadi conflict of interest gitu ini yang kita khawatirkan tapi lagi-lagi seharusnya pansel bisa melihat potensi ini bisa melihat rekam jejak yang bersangkutan jangan sampai kemudian ya mereka adalah jaksa ya mereka adalah kepolisian tapi rekam jejaknya tidak baik makanya menurut saya yang satu yang harus dipikirkan adalah fairness itu kemudian mandat utama dari KPK untuk membersihkan korupsi di lingkup aparat penegak hukum khususnya di kepolisian dan kejaksaan nah itu dikhawatirkan kalau ada pimpinan KPK dari dua lembaga itu upaya untuk pembersihan korupsi di dua lembaga itu itu tidak akan tidak akan berjalan dengan baik salah satu kekhawatirannya kalau misalnya nanti dipaksakan harus ada kepolisian dan kejaksaan padahal mereka punya rekam jejak yang tidak baik kalaupun mereka bisa berhasil di situ melewati proses yang benar-benar fair tidak ada keistimewaan khusus menurut saya tidak ada masalah kami dari masyarakat sipil juga tidak ada masalah kok banyak wakil dari kejaksaan dan kepolisian yang juga punya kompetensi yang baik punya integritas yang baik tapi lagi-lagi jangan memberikan keistimewaan khusus terhadap kepolisian dan kejaksaan lalu bagaimana caranya kalau tadi dikatakan bahwa dikhawatirkan ada apa namanya COI tadi conflict of interest tadi lalu bagaimana untuk menghilangkan itu ketika secara fakta memang mereka adalah latar belakangnya dari dua lembaga itu misalnya apa-apa saya pikir ketika mereka sudah masuk di KPK setelah melalui proses yang fair rekam jejaknya juga baik gitu di KPK kan punya mekanisme pengawasan internal ya lewat majelis etik ataupun kalau pegawai ada pengawas internal gitu nah ini yang harus betul-betul berjalan kan majelis etik etik bersifat ad hoc dan masyarakat juga ikut mengawasi tapi yang kita inginkan lagi-lagi adalah prosesnya berjalan adil dulu nah pansel menurut saya saya pernah beberapa kali soalnya membaca di beberapa media seolah-olah memberikan keistimewaan contohnya pernyataan seperti apa yang ya harus ada wakil dari kepolisian kejaksaan ini menurut saya agak-agak bias menurut saya kalau dari awal sudah memberikan itu bahwa nantinya di KPK ada penyidik atau penuntut dari kejaksaan atau kepolisian itu gak ada masalah tapi jalan semudian memberikan jalan lapang dibandingkan dengan yang lain mas Agus tadi Anda mengatakan bahwa gimana caranya supaya conflict of interest itu tidak terjadi dengan pengawasan internal nah ini kan sebetulnya sebelum mereka menjadi pimpinan KPK sebelum ini menjadi urusan pengawasan internal apa yang harus dilakukan oleh Pansel saat ini supaya paling tidak di awal sudah bisa dikatakan bahwa orang ini memang tidak akan apa namanya memiliki conflict of interest jika nanti suatu hari berhubungan dengan lembaga di mana dia pernah pernah berada di sana pertama Pansel menjadi posisi yang sangat strategis tapi harus diingat juga pasca Pansel nanti ada proses fit and proper test di DPR nah menurut saya sejak awal harus ada semacam integrity ya dari para calon gitu ya dan ini masih agak panjang tes integritas itu kan sulit sekali satu itu tidak ada jaminan paling tidak itu komitmen pertama yang harus kita kita berikan kepada mereka kemudian yang kedua adalah harus rekam jejak ini harus penting Pansel bisa minta dari kompol bisa dari masyarakat dari manapun gitu ya nah untuk menghindari itu lagi-lagi masyarakat kalau kemudian mereka benar-benar nanti bisa menjadi calon pimpinan tapi sekarang kan masih terlalu prematur lah masih terlalu prematur kita sih berharap benar-benar ke depan tantangannya KPK harus benar-benar punya pimpinan yang punya latar belakang yang variatif betul gitu tidak hanya berlatar belakang hukum nantinya ujung-ujungnya ke penindakan terus penindakan sangat penting tapi juga harus diikuti pencegahan yang bisa berjalan secara sinergis kalau tadi kita bicara soal integritas artinya ini kan banyak orang bicara soal fakta integritas harus ada semacam fakta integritas bahwa mereka tidak akan apa namanya memiliki interes tertentu ketika itu harus berhubungan dengan lembaga tempat dia berada sebelumnya seperti itu artinya maksudnya atau bagaimana integritas itu kan nanti basisnya adalah diuji lewat majelis etik misalnya atau pengawasan internal ketika mereka ada coy mereka harus mundur misalnya apakah mundur sementara atau mundur dan itu harus dilakukan sebelum mereka terpilih menurut saya harus dilakukan itu ini bagian ujian kan ujian awal buat mereka mereka berani atau tidak gitu dan pengawasan ini menurut saya harus benar-benar ketat dulu kan majelis etik hampir setiap periode itu ada gitu nah kita khawatir ya kita jangan sampai lah bahwa setiap orang punya dosa masa lalu ya tapi pansel kan berharap nantinya benar-benar meminimalisir masalah-masalah yang memang berpotensi nantinya akan menyendera pimpinan ketika mereka sudah menjabat masa Gus kita akan sambungin di segmen berikut terima kasih